Masya Allah lihat baraya rumahnya ini dua lantai dan piu kedepannya sangat indah sekali keren ya wih gede pisang Pak besar sekali lihat baraya tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat datang kembali di channel bandung tulen saya doakan semoga baraya semua dimanapun anda berada sehat walafiat bahagia lahir dan batin di pagi hari ini saya akan mengajak baraya semua untuk berjalan-jalan kembali ngeprak di perkampungan ini tempatnya ini di kampung tutugan desa cihanjuang rahayu kecamatan parongpong kabupaten bandung barat nah kita akan melihat suasana pagi di kampung ini bagaimana aktivitas warganya dan yang jelas di kampung ini banyak sekali lahan pertanian ya nah nanti kita akan berkunjung atau bersilaturahmi lah ya mudah-mudahan disini ada warga yang bisa diajak untuk berbincang-bincang dan jangan lupa saya ingatkan kembali bagi baraya yang belum subscribe channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu like, komen, dan share bisa baraya lihat di depan ini area pertanian berbagai macam jenis sayuran ada disini ya dan terlihat disini di depan rumahnya atau di halaman rumahnya itu sayur mayur ya begitu enak pemandangannya, nikmat ya adem ayem suasana disini nah di depan ini tomat ya nanti kita akan berjalan-jalan ya melihat suasana disini jadi kampung ini merupakan salah satu pemasok sayuran ya untuk wilayah Jawa Barat di jalan sayur pak masih kena pinuh ngomong angkat ngomong angkat oke baraya kita lanjutkan lagi disini jalannya sudah dicor ya cuman sudah mulai rusak batu-batunya sudah keluar dan ini merupakan jalan desa ya bukan jalan kabupaten kita ketunjur dulu ada mobil ini jalannya menanjak ya baraya dan di atas sana itu merupakan perkebunan cengkeh ya ke atas sana nah ke sebelah kiri itu masuk wilayah Cisarua Barongpong ke sana dan disini ada tanah milik yayasan tasdikul Quran ya nah ini eh sepertinya sudah dipanen ya ini sawi putih atau pecai kalau disini terkenalnya dan ini tomat ini masih kecil juga jadi sepertinya ini tanahnya masih dipergunakan untuk sayurannya oleh warga disini walaupun status kepemilikan tanahnya ini milik yayasan tasdikul Quran nah seperti inilah baraya suasana di kampung tutugan ini di depan ada rumah dua lantai di depannya sayuran mantap sekali ya tanah baraya baraya oke seperti ini disini sudah dipanen ya ini sudah kosong lahannya ini keren sekali rumahnya ya sekelilingnya itu tanah kosong tidak ada bangunan tapi ada sayuran pertanian oke nah ini sayur pecai atau sawi putih ya wow lihat baraya pemandangan dilihat dari atas ini luar biasa keren sekali walaupun sedikit berkabut ya nah ada yang lagi panen masya Allah lihat baraya rumahnya ini dua lantai dan view ke depannya sangat indah sekali keren ya ini rumah idaman dan jalanan disini juga hening ya tidak apa-apa liut kendaraan karena ini masuknya jalan desa ya jadi tidak begitu lalu lalang kendaraan oke kita masuk kesini ya sepertinya sedang ada yang panen sayur pecai ya atau sawi putih oh ini mau dibawa ke pasar sepertinya dan tempatnya ini rumah masih baru ya oh jalannya kesini sihanallah lihat baraya hijau ngemploh ya assalamualaikum pak nuju panen panen nah lihat baraya ini sayurannya besar-besar sekali ya ini berapa hektar pak mau dibawa ke pasar pak ya mau dibawa ke pasar ke Tangerang ke Tangerang ya ini berapa kilo pas plastik ini 35 bagus-bagus pak sumbur ininya Alhamdulillah hasilnya sehat bagus tanamannya sehat pak ya ini sawi-sawi yang sudah dipanen ya ini ini semuanya mau dipanen pak semua dipanen semua dipanen tiap hari oh tiap hari nggak serentak pak tiap hari panen paling 1 ton 1 ton 1 ton 1,5 ton sehari panen sehari Assalamualaikum pak Assalamualaikum pak Assalamualaikum pak Punten ini punya bapak Alhamdulillah dengan bapak siapa punten Pak Jajang dengan Pak Jajang ini selain sawi ada lagi apa pak tomat tomat ini lahun bapak sampai ke bawah semua iya Alhamdulillah ini luas sekali ya baraya lihat ini macem-macem ya ada tomat ada apa itu bawang daun itu di depan tomat ini seladah bekas panen pak ya iya sudah panen ya seribu seribu melemah melemah ya biasanya berapa pak normalnya 3 ribu 3 ribu standar berarti ya normalnya kalau sekarang seribu sekarang lagi murah bisa seribu kalau yang lainnya gimana seperti tomat tomat mah ada mendingan 5 ribu oh tomat 5 ribu tapi yang mana masih lama masih kecil pak ya ini baru berapa hari tanam pak yang ini ini tuh satu bulan lah oh baru satu bulan kali ini berapa tiga bulanan lagi ya iya tiga bulannya 100 hari oh iya ke panen pertama ya iya panen pertama 100 hari ini lagi pasang turus pak ya iya buat tomat iya ini berapa ribu pohon pak tomatnya pak 9 ribu 5 ribu 9 ribu pohon bapak masuk ke pasar mana pak ke pasar antri masuk ke pasar andir masuk kalau ini sawi ke pasar tanggerang ke tanggerang bapak sekaligus pengepul atau hanya tani aja pak tani aja oh tani aja cuma dikirimnya langsung ke pasar atau di kepengepulkan dulu sebagian kepompul sebagian ke pasar oh gitu luar biasa pak udah lama ke tani pak tani udah lama oh lama pisan udah senior pak ya nah gitu ya bisa jadi kalau orang cinima turun-temurun pak ya iya dari orang tuanya dari ya karuhun-karuhunnya para petani walaupun sekarang sudah mulai bergeser pak ya banyak bangunan iya sekarang mah tanaman batu tanaman batu bener pak tanaman seumur hidup tapi ini alhamdulillah masih bertahan pak masih dipergunakan untuk lahat pertanian pak boleh jalan-jalan ke depan pak boleh wah luas sekali ini lahannya ya ini tomat tuh ini lahan bapak jajang sangat luas sekali dan lihat baraya pemandangan ke bawah keren sekali imaging ya wow semua sayuran disini sejauh mata memandang semua sayuran ya baraya lihat tuh keren ya nah ini seladah lagi-lagi kita ketemu lagi dengan sayur seladah ya karena memang daerah ini komoditas utamanya itu seladah keren keren dan masya Allah baraya udara disini sejuk sekali ini waktu menunjukkan pukul 9 tapi udaranya itu benar-benar enak ya bernafas enak sekali ringan oke kita jalan disini ini bekas panennya ini lagi dipasang terus bambu untuk penyangga tomat nantinya nah kita naik sampai jam berapa Pak kerja Pak sampai jam 1 sampai siang sampai jam 1 tiap hari Pak disini tiap hari berarti udah karyawan tetap Pak Jajang mungkin ya udah matuh udah biasa udah biasa ya berapa orang Pak semuanya Pak Jajang karyawannya karyawannya 6 orang udah biasa Pak ya jadi kan penanam sayurannya banyak ya luas ya berah luas disana berapa lokat 5 beda-beda sayurnya sebagian ada nanam burkoli ada burkoli ya burkoli selada nah ini tumpang sarinya ini tumpang sarinya berapa macem cuman dua macem berarti ya ini tumpang sarinya pecai sama tomat nah kalau di tempat lain mungkin ada nama lain ya Pak ya pecai itu apa gitu ya kalau di daerah lembang parompong itu namanya pecai kalau di yang lain mungkin sawi ya sawi putih Pak ya ini Baraya lihat besar sekali ini lihat ini berapa kilo Pak kira-kira satunya Pak ini sampai 3 kilo 2 kilo coba Pak Puntan yang di bawah tuh lihat Baraya besar sekali saya banyak bayang di tangan betul ya wow sekarang ini sayurnya sehat ya keren besar-besar sekali ini sekitar 3 kilo ya Pak ya jumbo ini buat ke pasar Tangerang nah seperti inilah Baraya sayurnya yang sudah dipanen jumbo-jumbo ya ini tumpang sarinya dengan tomat ini katanya tomatnya baru 1 bulan dan untuk panen pertama itu perkiraan 3 bulan lagi nah kita akan lihat bagaimana cara panennya ya Baraya tuh lihat wih gede pisang Pak besar sekali ini tuh berapa hari Pak 40 hari cuma sayang harganya lagi murah Pak ya saya sayuran mampir ke Dayana menuju mirah wow besar sekali lihat Baraya dan hijau sekali ya itu daunnya namunnya plastik naun Pak mau nih lihat gitu yuppie anusok di anggol greenhouse nya jadi tidak mudah kita bolong wow ini sehat sekali besar ya ini biasa ada di yang jualan capcay nasi goreng nah ini pakenya ini nih capcay ya atau pecai ini ayam betul nah ini salah satunya di daerah tutugan ya yang nanam sawi ini nah disini juga ada bawang daun coba lihat Baraya ini rumahnya biu sekirilingnya itu wow keren ya keren nah whatever ikan di keren 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 Nah kita akan lihat Tomatnya Wow Sudah berbuah Nah ini kita langsung diantar Sama Pak Jajang Itu miliknya langsung ya Pak ini sudah Waktunya panen Pak Dua mingguan lagi Dua minggu lagi Wah Lebat-lebat begini Pak Tuh lihat Ini tomatnya Ini jenis tomat apa Pak Ini selfie Bukannya moto Pak Nama bibit Nama bibit Bibit selfie ya Yang itu yang baru nanam Yang tadi depan Ranum Itu ranum Perbedaannya apa Pak Agak beda itu Di kulit Kalau ini kulitnya hijau Kalau yang itu putih Oh gitu Ini sekitar dua minggu lagi Pak Ke panen Mudah-mudah harganya bagus Pak Iya 15 kali 15 kali 10 kali Gimana pertumbuhan Iya Berarti kalau ukuran waktu itu Berapa bulan Pak Kuatnya itu Kalau tomat Karena kalau Kalau yang bagus Itu tuh Dua bulan Masa panen Masa panen dua bulan Dua bulan Berarti total 160 hari berarti ya Iya Sama waktu panen itu Kalau tomat bagus Dari awal nanam Sampai habis Lima bulan kurang lebih Oh lima bulan Tapi kalau tomatnya yang bagus Kalau yang bagus Pak ya Bisa sampai setengah tahun berarti Pak ya Iya Kalau yang bagus Bisa mungkin Lebih dari 20 kali Pak ya Panennya ya Itu tergantung dari perawatan ya Pak ya Iya Bibitnya juga pengaruh gak Pengaruh Bibit pengaruh Yang paling bagus bibit apa Pak Kalau bagus mah Bibit mah amala Amala Tapi Kalau disini teh Banyak hamanya Banyak hamanya Ini sekali panen Berapa ton Pak Biasanya Bagaimana nanam lah Oh gimana Banyaknya Mungkinnya Iya Pokoknya kalau Satu pohon itu Kalau yang bagus deh Ada yang lima kilo Satu pohon Satu pohon ini Satu Apa namanya Iya Satu batang ini ya Sampai habis ya Rata-rata Paling dua kilo Dua kilo Ini bapak Berapa pohon Pak Ini sedikit Paling seribu Seribu Kali Lima kilo juga Udah berapa Paling ini Dua kilo lah Oh dua kilo lah ini ya Iya Ini tomatnya ya Keren Udah mulai berbuah Ini ke Panen perdana Sekitar dua mingguan lagi Nah ini namanya Turus ya Bambu Untuk Penyangga tomat Nah ini Sudah Ditancemkan ya Seperti ini Nah Di bawah Ada yang lagi Ngikutnya Kita lihat Cara ngikutnya Oh kalau yang pertama Tiga Iya Ini kalau yang Batang pertama Dikasih tiga Bambu ya Kalau yang selanjutnya Dua-dua Nah seperti ini Ini pakai tali majun Tali kain Biar kuat Dikasih tiga Dikasih tiga Dikasih tiga Pak Jajang Terima kasih Waktunya Mohon maaf Sudah mengganggu Mudah-mudahan Hasil panennya Berkah Dan Sangat memuaskan Pak Lain waktu Kita bisa Berjumpa kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Baraya itu saja Untuk Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video Berikutnya Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai